Pemirsa pada pukul 21.46 waktu Indonesia Tengah, Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali pada minggu malam 13 November. Kedatangan Biden disambut langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Lalu pemirsa di hari yang sama sebelum kedatangan Biden, Kepala Delegasi Rusia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov tiba di Pulau Dewata pada pukul 19.04 waktu setempat dengan menggunakan pesawat Russia Airlines. Selain kedatangan delegasi dua negara tersebut, di minggu malam 13 November juga ada empat kepala delegasi lain yang tiba untuk menghadiri perhelatan KTTG-20. Di antaranya yakni Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Perdana Menteri Fiji Ratu Inoke, serta Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Dan dari informasi terbaru yang kami dapat, pagi hari ini 14 November, Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach baru saja tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi KTTG-20 yang disambut langsung oleh Menpora Zainuddin Amali. Dari Nusa Dua, Bali, Musdafar Fauzan, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.